Kokpit restoran terus menelurkan terobosan terbaru dalam bentuk kuliner terbaiknya. Salah satunya, kokpit restoran mulai mempopulerkan street food khas Madura, bebek goreng lombok ijo, kepada pengunjung Jakarta Airport Hotel yang didominasi warga negara asing. Tidak tanggung-tanggung, bebek goreng lombok ijo tersebut diracik khusus menyesuaikan preferensi cita rasa pengunjung asing yang kurang suka dengan sesasi pedas yang menempel pada masakan nusantara pada umumnya. Meski begitu, bebek goreng lombok ijo spesial ini berhasil menyita perhatian dengan karakteristik uniknya yang mengandung bumbu rempah, daging bebek empuk, sampai sambal racikan khusus yang layak dicoba. Untuk lada-lada ijo-nya sendiri itu memang agak komplikated karena kita juga harus menyesuaikan dengan lidah tamu-tamu kita yang kebanyakan di sini adalah para wisatawan asing, jadi saya hanya menggunakan cabai hijau besar dengan sedikit cabai rawit hijau kemudian disiram dengan minyak panas supaya pertama melembutkan gilingan dari cabai itu tadi kedua membuat warna dari sambal itu menjadi lebih light light ya atau mengkilat itu aja pada saat kita siram di atas bebeknya Saat ini, menu bebek goreng lombok ijo spesial ini berhasil menyita penasaran mendapatkan testimoni positif, bahkan mulai digembari banyak pengunjung asing setiap harinya Jadi belakangan ini memang sudah mulai ada peningkatan dari volume penjualan karena setelah beberapa tahun mencoba kemudian mungkin mereka merefresikan ke teman-temannya oh bebek goreng sambil ini tidak sepedas yang kami kira jadi mereka juga cukup senang dan adalah sedikit peningkatan dari volume penjualan di dua bulan belakangan ini Tidak hanya itu, kokpit restoran juga masih memiliki beragam menu favorit lainnya Mulai dari Thai Beef Salad, dibalut rasa asam pedas unik sampai carbonara with grilled chicken yang menjadi ikon kuliner di kokpit restoran sampai saat ini Untuk Thai Beef Saladnya, saya lebih mengedepankan rasa asam dan sedikit pedasnya tidak terlalu pedas, jadi bisa dikonsum oleh para tamu wisata bule kita atau wisata asing kita supaya mereka juga bisa menyantap dengan tidak takut untuk sakit perlut karena kalau menurut tes yang sebenarnya itu harus strong ya pedasnya, asamnya, cuma disini kita modifikasi tidak terlalu pedas, tidak terlalu asam bahkan cenderung sedikit manis Mohd Teguh Saputro, Mohd Timas Koiro, Tanggerang TV